hai oke guys lanjut lagi altis Nah jadi hari ini kita mau pasang ban baru ini bannya udah siap kita pasang banyak kita pakai seks tuh cuman nih banyak lebar semua guys menjadi kan yang punya mobil minta untuk dibikin bahannya seperti ini nah seperti itu guys jadi ala-ala mity style engan cuman ini pakai ring 18 gitu jadikan ah yang di foto tadi tuh ya kira-kira sih di ring 16-17 ya kayaknya sekitar segituan jadi makanya dia punya ban eh agak sedikit tebal ya kan nah ini untuk di altis ini onornya itu eh nggak mau ganti velg tetap pakai velg ring 18 tapi pengen dibikin ala-ala mity style seperti itu guys Nah jadi ini karena lebar velg depannya itu 8 belakangnya 9 jangan otomatis kita perlu telapak ban nih yang lebar supaya dia posisinya berdiri nanti gitu lurus nah untuk ukuran bannya karena ukuran lebar velg depan itu 8 nah setelah kita hitung-hitung ternyata untuk lebar velg 8 supaya berdiri banyak kita pakai lebar telapak yang dua tiga lima per empat puluh nih oh terus untuk yang belakangnya lebih lebar lagi karena lebar velgnya sembilan ini yang belakang kita pakai 265 per tiga lima kenapa pernya lebih kecil daripada yang depan karena kalau misalnya pernya disamain itu mobilnya nanti jadi nungking ya kan jadi posisi ban lebih tebal yang belakang Nah kalau kalau dihitung pernya kita kurangin eh satu ukuran berarti kan tak berarti kan dapatnya di 35 nih Nah setelah kita hitung pakai kakotor fitment jadi ratanya sama depan belakang gitu gak oke nih bahan baru semua produksi 2024 mana yang punya nih 2024 yang ukuran 265 karena susah ini kemarin kita dapatnya selesai produksi tahun 2023 guys YouTube masih seger Oke jadi sekarang ini kita mau tew dulu eh pasang ban karena ini lebar kita bawa ke HSR aja supaya proper penggantian apanya penggantian bannya ya kan supaya velgnya nggak lecet Oke guys ini kita udah sampai di HSR jadi nanti banyak dibongkar dulu tuh bannya ini udah dibawa kesana guys nanti kita lihat proses penggantian banyak kayak gimana terus nanti untuk hasil terpasang nanti kita lihat ya ini kan narik nih dibuat perbedaan aja ini kan narik nih karena ini kan eh yang depan lebar banyak tuh 8 ini dikasihkan 225 per berapa sih per 40 kalau nggak salah ring 18 nah ini yang belakang lebih narik lagi guys karena dikasih ukuran bahan yang sama 225 juga tapi lebar velg yang ini sembilan jadi lebih lebar yang ini jadi prosesnya yang ini banyak lebih narik jadi intinya telapak ban lebih kecil daripada telapak velg oke guys ini yang sebelah udah dipasang ya Nah jadi setelah dipasang bentuknya kayak gini ini kita bandingkan sama yang sebelahnya sebelahnya belum dibongkar kan tuh nah ini narik gitu guys kalau yang tadi dia betulnya ngotak karena lebar velg dengan lebar ban sama jadi model kayak gini sepertinya udah bisa dibilang Mity style ya kan hehehe yang lucu belakang guys velgnya lebar 29 pakai lebar ban 265 nih wuuh mantep ya oke guys lanjut lagi Altis jadi kemarin kita udah pasang ban baru nih ya kan terus nanti untuk velgnya ini bakal kita repair nih karena banyak yang grepes jadi di catatan pun ini ada apa namanya ada service velg grepes nih nomor 9 kan nah sekarang saya mau lanjut pasang dulu modul remote alarm baru ya kan karena ini modul remote yang terpasang itu ngaco coba 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 nah ini ngedip semua nih guys nih keliatan nggak tuh kesini lampu ngedip ke dashboard juga lampu ngedip mana tuh tuh dikontakin nih speedometer juga lampu ngedip nih ke dashboard ngedip terus ke lampu fog lamp depan ngedip sebelah nih nih terus ke lampu rem belakang yang juga ngedip guys kalau lampu belakang rem kiri kiri-kiri kanan yang ngedip ya toh toh semua sama lampu senda nomor pelatuh ngedip guys sebelah tapi dan bukanlah dan pantan aja dan waktu akan pantan aja Oh ngedip semua jadi jadi hari ini mau kita coba cari ada permasalahan perkabelannya dari mana terus ini juga lampu spirometer sebagian ada yang mati ya kan ini put nih nyala ini nyala ini redup ini redup ini redup tuh jadi nanti bakal kita cek semua aja ini kocok ini yang masak harem waduh nih kita nggak tahu bisa apa enggak jadi lihat aja nanti kalau misalnya bisa mungkin eh bakal kita pasang seperti biasa normal kalau nggak bisa mungkin ya kita bakal nyerah aja untuk pemasangan kabel-kabelnya Oke Oke guys ini masang modul alarm yang baru udah udah selesai nih jadi untuk kuncinya kita pakai yang omlook seperti ini ini aftermarket tuh terges kita ke sebelah sana dulu nah ini modul barunya nih guys ini untuk perkabelannya udah kita rapiin semua udah kita benerin jadi sekarang lampunya juga udah bener jadi enggak narik ke lampu apa sih namanya head unit terus kilometer terus lampu foglim depannya juga udah nggak ngedip nih kalau kita pencet remote buka ini disekan ini awalnya akan ngedip foglim terus lampu yang belakang sama lampu head unit dan juga lampu spirometer sekarang udah bener nih guys gitu tuh tuh hidup semua alarmnya kita sambung ngeklakson cuman ini klaksonnya yang punya mobil eh belum ada info minta diganti pakai klakson keong apa klakson ini aja jadi yang penting sekarang perkabelannya udah bener terus lampu-lampunya sekarang udah bener itu juga loh yang belakang juga ngedip guys Oh ya kan hehehe udah mantep tinggal kita lanjut bikin ini juga udah bener-bener lebih baik itu itu sub indo by broth3rmax